Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi dengan channel Sumanugi Disini kami akan memberikan informasi terbaru atau penting teman-teman Terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB Tentunya ini untuk seluruh CPNS Aupun P3K dan PNS di seluruh Indonesia Karena hal ini sangat penting untuk teman-teman ketahui Oleh karena itu silahkan simak videonya sampai selesai Dan seperti biasa bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Langsung saja kita ke informasinya Di mediaonlinegpnn.com itu diberitakan bahwasannya Surat edaran terbaru Kemenpan RB terkait dengan PPKM Darurat Ini untuk seluruh PNS, CPNS, dan P3K Ini wajib baca teman-teman Nah kita lihat langsung saja disini beritanya Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB Menerbitkan kebijakan baru terkait penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara atau SN Baik CPNS, PNS, dan P3K Dimana kebijakan tersebut menyusul pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Yang dibagi menjadi 4 level Wilayah Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM level 4 ASN pada sektor non-esensial Wajib menjalankan tugas kerindasan di tempat tinggal Atau dikenal istilahnya dengan work from home Secara penuh atau 100% Ini kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran Menpan RB nomor 15 tahun 2021 Tentang penyesuaian sistem kerja pegawai ASN selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 Kemudian sementara itu di wilayah dengan PPKM berbasis mikro level 3 ASN pada instansi pemerintah melaksanakan WFH sebesar 75% Dan penugasan di kantor atau work from office atau WFO itu sebesar 25% Kemudian WFO sebesar 25% dengan menerapkan protokol kesehatan Itu lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan Bunyi surat yang ditandatangani Menpan RB Cahayokumolo tersebut Sedangkan selain wilayah dengan PPKM berbasis mikro level 3 dan 4 Sistem kerja dilakukan dengan memperhatikan zonasi kebupaten atau kota Pada kebupaten atau kota yang berada di zona orange dan merah ASN melaksanakan WFO sebesar 25% Namun untuk kebupaten dan kota lain zona merah dan orange itu pelaksanaan tugas di kantor sebesar 50% SMN Pan RB menyebutkan pelaksanaan tugas di kantor Baik yang 25% atau 50% itu wajib menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat ASN juga diimbau tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai Penyesuaian sistem kerja ini diharapkan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan negara dan pelayanan kepada masyarakat Surat tersebut juga mengimbau pejabat pembina kepegawaian atau PPK Agar melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran serta target kinerja pegawai Kemudian proses bisnis dan standar operasional prosedur sebaiknya disederhanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi Terang Menteri Cahayokomolo Di mana PPK diharapkan bisa meminta jajarannya untuk menggunakan media informasi untuk menyampaikan standar pelayanan baru Melalui media publikasi, wadah, dan pengaduan masyarakat yang selama ini sudah berjalan Diharapkan memaksimalkan media komunikasi online atau daring Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring maupun luring tetap sesuai standar yang telah ditetapkan Tutup surat tersebut SE ini berlaku sampai dengan bahagiannya kebijakan PPKM pada masa pandemi COVID-19 Dan ini juga dijelaskan langsung di website resmi menpan.rb Bisa dilihat di menpan.go.id Di mana beritanya juga sama terkait dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Bikrasi No.15 tahun 2021 Tentang penyelesaian sistem kerja pegawai aparatur sipil negara Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 Virus Corona 2019 Seperti itu Oke itulah informasi yang dapat kami bagikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!